selamat menikmati 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 Daud tetap bersemangat. Yang menarik adalah Daud sudah melakukan hal ini dengan luar biasa. Itu sebabnya kalau saudara membaca di dalam ayat firman Tuhan, ayat yang ke-17 sampai ke-18 dikatakan, Dan pada keesokan harinya Daud menghansurkan mereka dari pagi buta sampai terbenam. Saudara tahu? Dari pagi buta sampai terbenam. Berapa jam, saudara, sekalian? 12 jam. Wow. Anda lihat Daud sudah selain adalah orang bersemangat. Dia tidak melihat waktu dalam bekerja bahkan untuk sudah selain menuntaskan, membawa orang-orang yang ditahun tersebut untuk terlepas sudah-sudah sekalian. Dan yang keempat, Daud belajar mengampuni orang-orang yang bersalah. Siapa kira-kira sudah selain yang nampuninya? Jelas. Dalam kelompok orang yang dibawa Daud sudah selain, ada 400 orang. Tetapi yang sampai kemudian kepada orang Amalek hanya 200 orang. Sementara ada 200 orang lagi sudah selain, mereka tertinggal karena mereka kelelahan. Lalu ketika mereka selesai menang melawan orang Amalek, yang 200 orang menyertai, dia berkata, Eh, kita jangan kasih apa-apa kepada mereka. Lalu Daud berkata, Eh, jangan seperti itu. Kita hari ini mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Maka kita juga layak membagikan dengan mereka. Sudah melihat, Daud sudah sekalian belajar mengasihi orang-orang, walaupun tidak memberi support yang luar biasa kepada mereka. Saya berdoa supaya kita semua memiliki respon yang positif ketika kita menghadapi segala sesuatu permasalahan bergumulan dan itu menendahkan kita memiliki batin yang teguh. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Terima kasih telah menonton!